English Groove Adisha Putra and Fadli Alhafiz Sitorus Definisi Adbert Apa yang kamu tahu mengenai Adbert? Secara sederhana, Adbert digunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kata kerja, kata sifat, atau bahkan Adbert itu sendiri Biasanya Adbert memiliki akhiran iya untuk kata kerja atau sifat yang ada menjelaskan Adbert atau dalam bahasa Indonesia disebut kata keterangan yang memiliki fungsi menerangkan verb kata kerja, press, close, dan verb kata keterangan lainnya Adbert, Plansman, atau posisi penempatan Adbert dalam kalimat dibedakan menjadi beberapa menurut letak posisinya Yaitu, Adbert bisa diletakkan di awal, di tengah, ataupun di akhir Sebuah kalimat, khususnya untuk penempatan Adbert yang berada di tengah dibedakan lagi menjadi linking Bird be aus, liari, verb, atau sebelum main verb Lima bentuk Adbert menurut grammar Adbert atau kata keterangan dibedakan menjadi lima bentuk Berikut penjelasan dan contoh kalimatnya Sebagai berikut Number one, Adbert of time atau kata keterangan Waktu Number two, Adbert of manner atau kata keterangan Cara Number three, Adbert of place atau kata keterangan tempat Number four, Adbert of degree atau kata keterangan yang menerangkan Beberapa jauh suatu kegiatan atau peristiwa Number five, Integrative Adbert Number one, Adbert of time Adbert of time, keterangan waktu adalah kata yang menunjukkan pada kapan sesuatu terjadi atau berada Beberapa kata yang tergolong Adbert of time adalah inmediarately, secepatnya Then, nanti Now, Sekarang Yesterday, Kemarin Tomorrow, Besok Later, Kemudian Daily Setiap hari Dan lain-lain Contoh kalimat Let's begin to work now Mari kita mulai bekerja sekarang Yusron Yusron selalu datang terlambat The postman comes daily Tukang post datang setiap hari Adbert of manner Adbert of manner Adbert of manner Atau kata keterangan cara Adbert of manner memberi penjelasan tentang bagaimana atau dengan cara apa suatu kegiatan dilakukan Contohnya adalah Berani B The student Kompleks Fairly Para siswa tersaing secara adil C She streets at me Seriusly Dia menatapku dengan rasa penasaran Number three Adbert of pledge Atau kata keterangan tempat Adbert of pledge Menerangkan tempat Contohnya Adbert of pledge adalah Her Di sini There Di sana Below Di bawah Nere Nekat Dan sebagainya Contoh kalimat My boss is out Boss saya sedang keluar Bistai her Diam di sini She always looks down Dia selalu melihat ke bawah Number four Adbert of degree Atau kata keterangan yang menerangkan berapa jauh suatu kegiatan atau peristiwa Adbert of degree Menerangkan seberapa banyak Sejauh mana Atau pada tingkat apa sesuatu terjadi Contoh kata yang termasuk Adbert of degree Adalah Very Sangat Enough Cukup Rater Agak Fairly Agak Nearly Hampir Freety Cukup Dan lain-lain Contoh kalimat A He came Rater light Dia datang agak terlambat She is very beautiful Dia sangat cantik Farhad read this Pretty surely Farhad membaca dengan cukup jelas Danny sing pretty well Danny menyanyi dengan cukup baik Number five Introgative Adverb Introgative Adverb dipakai dalam pertanyaan Contoh kata Keterangan ini adalah When Where Why Dan how Contoh kalimat Where are you going tonight Kemana anda akan pergi malam ini How long will you stay in Makassar Berapa lama anda akan tinggal di Makassar Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya